Setelah bebas dari lapas suka miskin, ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersama para pendukungnya langsung menuju rumah makan Ponyo Cinnunuk di Kabupaten Bandung pada selasa 11 April. Rumah makan Ponyo Cinnunuk mulai dipadati oleh ribuan simpatisan dan sahabat Anas Urbaningrum. Setelah satunya adalah mantan kader Partai Demokrat Anjelina Sondak yang juga terlihat hadir dalam kegiatan silaturahmi akbar di rumah makan Ponyo Cinnunuk tersebut. Acara itu pun dilakukan untuk merayakan kebebasan Anas Urbaningrum. Anjelina Sondak pun duduk bersebelahan dengan istri Anas Urbaningrum, Atiyah Laila. Anjelina Sondak dan Anas Urbaningrum memang sempat mendekam di lapas suka miskin atas kasus pidana tindak korupsi hambalam. Namun, Anjelina Sondak sudah bebas lebih dulu, tepatnya pada 3 Maret 2022 atau setahun yang lalu. Dan kini kedua mantan anak buah Susilo Bangbang Nidunuk itu pun sudah menghidup udara bebas setelah sekian tahun mendetang di balik jeruci besi. Menu pertama Mas Anas Urbaningrum, selepas dari tahanan. Ayam goreng itu dibantu oleh istri Mbak Tiah Laila. Dan caccai. Dan caccai. Masih putih Ayam goreng Geran Bedi ya Bedi Teh dan kolak juga Di hadapannya persis Angelina Sonda Dari Partai Anas juga memakan Tempe Mas Anas menyantap kurma Dan daging ayam juga lalapan Bersama istri Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya P은ji G45 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 SKA